Terima kasih. Alhamdulillah kita bangun rumah, udah jadi juga. Jadi selama setahun kita nunggu rumahnya tersebut. Akhirnya Alhamdulillah udah jadi dan sesuai dengan ekspektasi kita. Alhamdulillah ada rezeki lebih ya mbak. Mungkin ini bisa jadi apa ya, pamitan juga untuk teman-teman di luar sana. Kalau dengan kita berdoa, usaha, ikhtiar, pasti akan dijabah. Jadi nggak cuma doa doang, nggak ada usahanya. Atau usaha doang nggak ada doanya. Itu yang pernah gue alamin. Gue usaha terus tapi nggak pernah berdoa. Hasilnya nggak ada. Tapi nggak tahu kenapa. Akhirnya 3 tahun terakhir ini. Jujur, 3 tahun terakhir ini baru mulai fase dimana mulai sholat itu bener-bener rajin. Jujur, ini jujur ya. 3 tahun ke belakang lah kalau gue trackback ya. 3 tahun ke belakang, ternyata doa itu sangat efektif sekali. Baru yang kedua usahanya. Menurut gue pribadi ya. Walaupun kadang kita hanya berpikir usaha terus. Tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan. Jadi gue ngambil rumah itu 2 tahun yang lalu. Setahun lebih lah, setahun setengah yang lalu. Terus abis itu rumah tersebut kita renovasi. 90%? Nggak gitu. Ini kan sekarang hanya rumah kan. 90% dirubah. Ya, 90% dirubah terus alhamdulillah udah sesuai dengan harapan. Kan anak gue 3. Pertama Nicole, 4 tahun setengah. Kedua Khan, baru ulang tahun tanggal 21 kemarin ya. Terus si Axe sekarang udah mau 20 bulan. Jadi jarak mereka itu hampir setahun-setahun semua ya. Dan alhamdulillah kita bisa bikin kolam renang untuk mereka. Apalagi Nicole itu hobinya berenang. Jadi kita sekarang udah nggak perlu ngajak berenang di luar lagi. Apalagi kan kadang kalau misalnya gue libur itu kan pasti high season. Jadi rame gitu. Terus alhamdulillahnya juga banyak banget lah di rumah gitu. Terus yang sesuai dengan harapan kita gitu. Kita punya walk in closet sendiri gitu. Yang selama ini cuma kita punya di hotel gitu. Kita punya orang, kita nyawa doang gitu. Tapi sekarang kita udah punya sendiri gitu. Contoh lah hal-hal kecil seperti gitu. Dan belum lagi ada tiga bocil gitu ya. Tiga anak-anak gitu yang gue punya harapan untuk mereka yang depannya gitu. Tapi kalau gue kan sebagai orang tua kan hanya bisa mengatakan. Besarnya nanti mereka mau jadi apa ya silahkan gitu. Tapi ketika tadi lo sempat bilang lo bener-bener di dua tahun ke belakang ini lo baru menjalankan yang namanya ibadah sholat gitu. Kenapa sih sampai akhirnya lo menyadari itu gitu. Apakah karena memang lo kerja keras-kerja keras rezeki yang didapet gitu. Akhirnya lo menyadari ini tuh dengan kerja keras dan doa tapi gak diimbangi dengan sholat. Pasti lo ada sesuatu kekurangan, ada sesuatu yang agak gitu. Itukah yang lo rasain? Gini kadang, kadang ya mbak gitu. Dan gue yakin kok ini kalau semua orang mendengar masih cuman harus kanannya kembali kiri. Begitupun gue ya gitu. Gue pun juga sama dulu gitu. Setelah ayah sholat gitu. Mungkin gue sholat tapi karena diajak. Bukan dari hati. Nah dari sekarang setelah tiga tahun ke belakang ya kalau gue trackback gitu. Gue baru pikir kayaknya gue gak bisa begini terus gitu ya. Gue harus mendekatkan diri juga pada Allah ya gitu. Terus ya. Dan Alhamdulillah mbak gitu. Beneran loh Alhamdulillah. Mungkin beda ya 4 tahun yang lalu kita ketemu. Sekarang gue jauh lebih kalem gitu ya gitu. Jauh lebih legowo untuk menerima apapun gitu. Ada masalah apapun juga gue bisa lebih santai gitu. Menghadapi semuanya gitu. Jadi itu sangat efektif sekali gitu. Setelah kita beribadah gitu. Setelah kita sholat. Mungkin kalau orang lain mendengar ya sebenarnya seperti 4 tahun lalu gue seperti apa. Jadi ya itu doang gitu. Tapi sekarang beneran ya gitu. Maksudnya mungkin dulu ya berdoa-berdoa sholat-sholat. Tapi kan gak yang khusyuk-khusyuk banget ya gitu loh. Tapi sekarang bener-bener sangat diimbangi sholat. Kerja. Dan sekarang gue bener-bener di saat Hazan ya gue stop. Gue gak mau take, gue mau stop. Itu perubahan besar banget. Itu perubahan besar ya dalam hidup lo ketika akhirnya yang lo kerjakan saat ini. Dan gue mulai memberanikan diri juga loh di depan semua tim gitu. Di saat kita shooting apalagi di depan lawan lain yang mungkin berbeda agama gitu. Terus apa namanya di depan tim yang mungkin dia mengejar. Mungkin first major mau hujan apa segala macem. Gue akan minta stop gitu. Gue akan minta stop. Gue memberanikan diri sekalian gitu. Jadi di saat Hazan gue minta stop kita sholat dulu semua gitu. Ya mau sholat-sholat lo gak ya. Tapi apa sih yang akhirnya membuat lo? Gue harus berubah. Gue harus ada perubahan. Gak tau. Gak tau. Itu semua alami. Kalau buat gue sih itu semua alami ya. Gak ada. Ini jujurnya gitu. Gak ada. Gue yakin siapapun tuh gitu. Gak akan ada orang yang bisa berubah. Kalau bukan karena dirinya sendiri. Ya gitu. Karena masukan orang lain gitu. Apa namanya di denger. Atau karena udah menikah. Udah nikah. Enggak. Semua orang tuh berubah pasti karena dirinya sendiri. Yakin gue gitu. Bukan karena udah om nikah. Udah punya anak. Akhirnya sekarang. Oh enggak enggak. Bukan karena itu. Salah satunya lo juga. Jadi sekarang ya gue ngerasa gue berubah yang karena. Ya gue sendiri gitu loh. Mungkin ya. Ada beberapa poin yang gue alami. Dan akhirnya itu yang bikin gue sadar gitu ya gitu. Oh. Lingkungan aja. Artinya kan dulu kan. Oh lingkungan tuh penting. Apalagi kan. Ketika lo mengutuskan. Berubah untuk lebih dekat sama Tuhan. Terus mungkin orang-orang yang gak nyangka lo. Kok bisa berubah sedrastis itu. Hampir semuanya tidak percaya. Gitu ya. Apakah ada. Mungkin sampai gue sekarang jadi malaikat. Tensi untuk FB. Ternyata gak ada yang percaya. Swing. Jadi. Jadi. Apa ya. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu kan. Itu jadi hal yang lucu buat gue. Tapi gak apa-apa. Gitu. Bukan yang baper. Gitu. Itu hal yang sangat lucu. Udah. Terus. Apa ya. Rezeki. Kalau ngomongin rezeki sih kita gak akan selesai. Gitu. Ngomongin harta kan gak akan ada selesai. Nominal tuh gak akan selesai. Tapi sekarang. Gue berpikir dengan gue udah. Seperti ini sekarang. Gue rasa. Alhamdulillah ya gitu. Banyak perubahan. Ya. Semoga ini bisa jadi. Apa ya. Kaca. Untuk anak-anak gue. Gitu. Gitu. Terus gue juga berpikir sekarang. Makin dalam juga sekarang. Nama Bang Gude. Gitu. Jadi. Ya. Seperti apa. Suami dan. Ya. Istri akan menjadi seperti suami juga. Gitu. Maksudnya. Gitu. Gitu. Kita sebagai suami ya. Kita kaca istri-istri gitu. Jadi ya udah. Siap akhirnya mau melangkah. Bisa dibilang ini adalah hijrah kecil lo gak sih. Hmm. Besar sih mbak. Besar ya segitu sih. Besar. Besar. Bisa. Bisa. Bisa gue bilang ini besar. Karena. Apa ya. Apa ya. Apa ya. Sekarang. Untuk anak-anak sih mbak. Jauhnya lebih. Untuk mereka ini. Untuk nipol. Pekan. Aksin. Gue sekarang bener-bener kerja. Ini untuk mereka. Gue gak peduli. Gue gak punya temen. Sekarang maksudnya dalam arti kan. Handphone gue gak bunyi. Gak ada telepon ya. Gue gak peduli sama sekalian gitu. Karena gue ngerasa. Ini jujur. Mungkin buat temen-temen luar sana. Semakin baik kita. Semakin kalian ingin baik. Semakin kecil circle kalian. Iya. Semakin kecil circle kalian. Itu yang kalian harus tau. Dan kalian harus terima. Jadi ya. Sempet kajetkah dijauhi temen-temen. Mungkin yang disiinkernya. Bukan dijauhin sih. Maksudnya. Menghindari sedikit demi sedikit. Atau memfilter circle. Memfilter iya. Pasti. Memfilter iya. Pasti gitu. Jadi sekarang. Gue lebih sering ngumpul ya. Amat soalnya Satihan. Main dirumahnya. Amat Fairos ya gitu. Kita mengajikan disana. Atau mungkin kalian dateng disana. Serumpong gitu. Terus abis gitu. Amat bang juga juga. Terus. Mengenal semua orang. Itu wajib ya gitu. Berarti kita harus memilih teman. Tidak gitu. Tapi. Kadang. Banyak temen-temen yang. Ngajakin kesini kesana gitu. Yang mungkin mereka berpikir. Gue masih. Suka ngumpul. Atau gimana. Tapi sekarang. Gue enggak. Masih banyak yang. Ngajak lu untuk. Keluar malem gak Ja? Nongkrong. Nongkrong. Sudah cuma nongkrong. Sebenernya sih. Kalau nongkrong keluar. Tapi keluarnya itu. Acara. Acara. Tempat atau tempat family sih. Gue oke ya. Gue ayo banget gitu. Yang no smoking area gitu loh. Karena gue kan harus bawa anak kan gitu. Belum lagi bawa aksi gitu. Ya berarti ikut. Sekarang sudah lebih mengikuti jejak. Dalam arti kajian. Ngaji. Dan lo juga. Di Ramadan ini nih. Akan ada. O andenya seperti apa sih? Enggak? Targetnya mungkin. Targetnya mungkin. Apakah lo harus menghatapkan akuran. Sedikit demi sedikit. Bismillah. Gue lihat itu bismillah. Bismillah. Jelas lah pasti siapa pun. Siapa-siapa sih yang gak mau gitu kan. Masih mau gitu. Apalagi. Untuk orang-orang hijrah. Seperti gue gitu. Belajar ya lebih tempatnya. Belajar hijrah gitu. Kalau dibilang hijrah banget. Mungkin ya. Gue belum layak ya. Tapi. Gue belajar untuk hijrah sekarang. Terus. Kalau misalnya target untuk Ramadan ini. Gue pengen ngajarin anak-anak gue. Gue pengen ngajarin Nicole. Ya gitu. Paling gak adalah yang diingat sama mereka. Antinya gitu. Ya. Untuk kedepannya gitu. Mulai kecil. Dia udah dididik. Dengan baik. Mulai. Ya tapi. Puasa sendiri. Anak-anak tuh udah diajarin sih. Ngerti nih. Besok mau puasa. Ya gitu. Terus. Nicole sih udah ngertiin belum sih. Nanti kalau gak boleh puasa lo. Walaupun dia belum ngerti. Tetapi. Sebagai orang yang akhirnya lo. Yang besar hijrahnya. Yang lo jalani sekarang. Setelah 4 tahun kebelakang ini. Lo seperti apa ke anak-anak. Ngedidik ke anak-anak. Ya Nicole kan udah baru 4 tahun ya gitu. Jadi. Agak susah ngajarinnya. Tapi kalau Khan. 3 tahun. Tapi kayak 5 tahun. Itu anak dewasa banget. Ya. Si Khan itu. Sumba. Alhamdulillah batu ya gitu. Masya Allah itu anak. Udah cepet dewasa banget gitu. Suka. Suka tukang lapor lagi. Kakak ini. Kakak itu. Walaupun ngomongnya masih blepetan. Mungkin akan lebih fokus ke Nicole. Ya. Tapi temen-temen. Ketika akhirnya ada perjalanan. Lo. Sudah. Dalam hati berubah. Ini sendiri. Temen-temen tuh supportnya seperti apa sih. Yang lo tadi sempat udah ikut kajian. Supportnya temen-temen tuh gimana. Luar biasa mas. Luar biasa sekali. Luar biasa. Maksudnya. Mereka juga gak expect. Gue akan masuk di. Circle gitu. Ya gitu. Di kajian tersebut. Gitu. Yang. Apa ya. Bisa ada disini. Iya. Kenapa. Ada yang sempat yang kaget tuh kayaknya. Gak boleh apa gue. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu tuh. Maksudnya itu apa ya. Bukan-bukan bikin sakit hati. Tapi bikin-bikin. Wah Alhamdulillah. Gue dipertemukan dengan orang-orang baik. Gitu ya. Gitu loh. Dan mereka aja bersyukur apalagi gue. Gitu kan gitu. Mereka yang ngeliat aja seneng apalagi gue. Gitu loh. Gitu. Tantangannya apa aja. Artinya. Kebuka gitu lah. Akhirnya lo kebuka. Dan akhirnya tantangan itu sendiri. Apasihnya. Yang gitu. Mungkin kalian semua tau ya. Gitu. Apa yang terjadi di hidup gue. Gitu. Kalian semua pasti tau. Gitu. Mulai dari. It's okay ya gak apa-apa ya. Sudah cerita sedikit. Gitu. Dulu gue gak pasang. Dulu gue sempat gak terima sekali. Gue di fitnah. Sampai gue harus masuk. Kedalam gitu. Dan hal itu tetap dibenarkan gitu. Tapi ya mau gak mau gue harus nima gitu. Gue harus jalani gitu. Dan banyak sekali orang-orang senior tersebut. Yang mungkin lah ada disini juga gitu ya. Yang mensupport si orang tersebutnya gitu. Sampai akhirnya yaudahlah gitu. Maunya dari gitu yaudah gitu. Dulu gue berusaha untuk ikhlas. Tapi gue gak ikhlas sebenarnya mbak. Gue gak ikhlas gitu ya. Mungkin itu salah satu yang bikin gue menghambat juga ya. Menghambat rejeki gue. Kebahagiaan gue gitu. Karena gue gak ikhlas. Tapi sekarang. Gue harusnya Allah adil kok gitu. Allah adil. Dan Allah juga nunjukin kok. Akhirnya gue sampai dari sini. Gue masih bisa berkarya. Rejeki gue masih berjalan dengan baik. Gue punya keluarga yang sangat luar biasa indahnya gitu ya. Istri gue. Anak-anak gue gitu. Gitu. Gitu gitu. Bisa memaafkan semua orang yang merasa salah. Dan beberapa salah itu. Gue berusaha untuk mengikhlaskan itu gitu. Memaafkan tersebut gitu. Memaafkan semuanya gitu ya gitu. Gue gak rasa di zolimi. Belum lagi. Ya. Dengan keluarga gue sendiri juga gitu. Mungkin kalian pasti udah tau juga gitu ya gitu. Gue berusaha untuk sangat-sangat di keras gitu. Mungkin orang lain. Oke lah. Untuk keluarga sendiri. Masih akan sangat berat sekali. Dan gue harus berdiri sendiri ya gitu sekarang. Gue harus berdiri sendiri ya. Terus. Banyak hal yang. Ya mungkin itu juga salah satu faktornya. Bikin gue akhirnya. Oke. Gue harus fokus nih gitu. Dengan Allah gitu ya. Gue harus mendekatkan diri dengan Allah gitu. Karena. Percuma. Omongan orang itu kayak gak masuk gitu. Di hoping gue ya. Omongan orang itu bukan yang gimana ya. Oke. Gini. Ya kita kan manusia ya mbak. Termasuk gue gitu. Salah satu ya. Kadang. Kita mendengar. Dengan baik. Masuk gitu. Kita sadar. Kita terima. Kita ikhlas. Tapi besoknya berubah lagi. Besoknya gue berubah lagi kayak. Ah gue gak terima gitu. Gue gak terima. Kan saya. Oke. Gue gak terima. Gue diperlakukan seperti itu. Tapi. Yaudah gitu. Nah. Ini jalannya gitu. Makanya. Jadi secara tidak langsung. Yaudah gitu. Secara tidak langsung ya gue. Gue dibukakan sendiri ya gitu. Sama Allah pasti. Sama Allah gitu. Ngerasa dirumah yaudah gitu. Akhirnya gue mulai fokus. Sangat. Belajar ya gitu. Belajar ya. Masih belajar ya gitu. Masih belajar. Sampai saat ini pun juga. Gue merasa gue masih belajar. Jadi. Disitulah. Apa yang dirasakan mungkin Bang Ejak. Sekarang. Sekarang saya sehat. Gak ada penyakit apa-apa. Maksudnya yang dirasa lebih apa. Tenangkah atau apa. Jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Jauh lebih indah ya gitu. Jauh lebih indah banget. Sekarang lagi saya punya anak-anak saya yang. Luar biasa. Mulai dari Nicole, Khan, Akshay gitu. Istri. Kita punya kehidupan yang indah. Itu udah luar biasa. Jauh sampai di titik. Sorry to say. Sama. Permasalahan sama nongkap sendiri. So far nih. Seperti apa sih sekarang. Lebih seperti apa. Gue berusaha tetap. Gue berusaha tetap untuk ikhlas aja. Gue terima aja gitu. Karena semua yang sudah diambil juga. Ya udah mau jadi apa. Udah gak ada juga gitu kan gitu. Padahal dulu gue udah pernah berpikir. Itu semua untuk anak-anak gue. Bukan buat gue gitu. Itu lho. Itu lho permasalahannya disana gitu. Bukan buat gue. Untuk anak-anak gue. Jadi disitulah ada rasa tidak terimanya gitu. Ada penolakan dalam diri gue untuk mengikhlaskan semuanya gitu. Tapi sekarang Alhamdulillah udah tenang gitu. Alhamdulillah udah tenang banget. Dan Alhamdulillah udah diganti kok sama Allah. Alhamdulillah gitu. Sip. Oke makas. Terima kasih.